Lampangan lembak cami Persibabaguang melalui tentunya Bos Maulana Rizky fotografer Ece Tanya fotografer punya kembali Dengan menampilkan pemain-pemain wajah baru Di lapangan lembak cami Persibabaguang Kita lihat tentunya mitra raga kikot babak pertama Sementara bola harpas dihadapi oleh Henry Nomor 2 ancang-ancang ke belakang Tapi Henry satu pedagang percobaan langsung lepaskan Riantole Bapak aja tadi cukup tenang Tangkapan ini yang cukup baik Di menit-menit tentunya babak pertama Semua final buatin kesebelasan Satu tandukan tadi dari Beno Sanchez Imam Aldi Dengan satu lantaran tangan tadi Imam Aldi Satu tandukan kembali saudara-saudara A.Candra Winata Beno Sanchez Dari Tanja fotografer Lebar tadi Angkat Oh Blok saja tadi saudara-saudara oleh Ibrahim Inilah tentunya Ibrahim saudara-saudara Yang tampil kembali bersama harpas FC Pemain yang tentunya sangat ramah sekali Tentunya di lapangan pertandingan Dimana tentunya pemain ini Sama-sama tentunya diturunkan kembali bersama harpas FC Di bawah asuhan Bos Gugun Herdian Daren Putra Satu tandukan kembali dari Uni Pertahanan Ikhlas tadi Ibrahim masih mencoba mencangkau arah bola Angkat tadi ikhlas Anah Henry Oh Potong saja tadi Katong di sebelasan Panya fotografer Nomor Pugun 6 Makanya Panya fotografer Inilah tentunya pemain baru Yang dirumputkan tentunya Mitra Raga Nomor Pugun 6 Ada Oh cukup berbahaya tadi Gimana satu tekanan yang dilakukan Kesebelasan Harpas FC Satu aksi yang kembali diperlihatkan Mitra Raga Apakah pergerakan yang dilakukan oleh Angga Wahid Pemain yang dipampilkan di babak Tentunya Semepinal sore hari ini Angga Wahid bersama Harpas FC Nomor Pugun 11 Tentunya Mitra Raga Kita lihat kembali ke lapangan pertandingan Masih cukup berhati-hati Nampaknya dua kubu kesebelasan Berlaga di babak Semepinal sore hari ini Inilah tentunya Mitra Seperti orang para pemain dari kesebelasan Banyak fotografer Kita lihat ke lapangan pertandingan kembali Ikhlas Ada di sana Chandra Winata Satu tentukan Henry tadi Baru Harpas Cukup berbahaya Masih mencoba kali ini satu tekanan Ikhlas Ada Ibrahim Oh Bagal tadi Ibrahim Beno Sanchez Makanya cukup baik Merebut bola dari kaki Para pemain Harpas Ibrahim Kita lihat sederhana Oh Ada Ibrahim Hampir saja tadi Luar biasa Sedera-sedera Dimana masih satu penyelamatan Lakukan oleh Rizky Gelbo Dan juga Bima Reksa Nampaknya di lini pertahanan Cukup menarik Kita lihat bagaimana tampilnya Lini pertahanan seorang Rizky Gelbo Dan juga Bima Reksa Kita lihat kembali ke lapangan pertandingan Satu tentukan tadi Markurius Henry Berbahaya Oh Rianteldo Langsung tadi temput Arah bola Ramadhan Saputra Terlalu deras tadi Terlalu deras Satu dorongan Yang mencoba dilepaskan Ramadhan Saputra Masih kita saksikan Pemimpinan Mitra Raga Di menit-menit Babak Yang pertama Semitinal sore hari ini Partai yang kedua Panjak fotografer Satu permainan dilap Atau membangun dari belakang Tadi dilakukan Pada fotografer Ada Henry Ramadhan Saputra Kapten kesebelasan Masih mencoba disana Mau Kalian dikuasai bola Masih mengutak atik bola Dari belakang tadi Langsung direbut Apakah saudara-saudara Kita lihat Sakit perjakan Dari Hartas FC Melayu yaitu Bambu Punggung 16 Ya inilah titinya Pemain-pemain Hartas Yang diperkuat Liga dua Tersalah Lamongan Mitra Raga Masih kita nantikan Belumnya Mampukan untuk bisa Lewes ke babak Grand Final Tersibatkan Putra Satu tandukan Ada disana Ada saja Sudah-sudah Dimana satu pergerakan Dari Angga Wahid Yang tampil di box Semi Final Kita lihat kembali Tentunya Satu pergerakan Dari Perry Maul Masih dikawal Tadi Beno Sanchez Angkatan di Beno Sanchez Acandra Winata Kebelakang Berbahaya Terburu-buru Tadi Satu shooting Yang dilepaskan Hampir saja Kembali Mengancam Gawang Hartas FC Imam Aldi Saudara-saudara Kita lihat Kembali ke lapangan Pertandingan Satu pergerakan Melalui nomor Punggung Tujuh Banyak fotografer Yaitu Gunawan Kita lihat kembali Ke lapangan Pertandingan Mitral Raga Imam Aldi Masih Kita lihat Tentunya Ancang-ancang Kebelakang Imam Aldi Angkat cukup Cahil tadi Rakan maksudnya Henry Angga Wahid Yang dituju Kita lihat Kembali Tentunya Saudara-saudara Mark Rios tadi Satu pergerakan Yang cukup menarik Dari Idang Nomor Punglima Angkat sudah Kembali kali ini Masih mencoba Panjapur Lakukan sebuah Serangan Dari sesebelah kiri Kandas tadi di kaki Nomor Pung Sembilan Ekan cek Kandas di kaki cek Satu pergangan Mengatari Mencoba dilepaskan Kapten kesebasan Dari panjang Minus Sanchez Oh luar biasa Kembali Gimana tadi Seorang Idang Lini pertanganan Dari Harpa Sudah-sudah Cukup Tepatis Teringat Nampaknya Mitra Warraga Angkat kembali kali ini Nomor Pung Sembilan Kali Tentu Gator Perimau Berbahaya Oh Berbahaya Nampaknya tadi Sudah-sudah Sudah-sudah Ampir Bisa Dijangka Oleh Candrawinata Ragu-ragu Nampaknya tadi Candrawinata Sudah-sudah Terlakukan Sebuah Suting Karagawang Imam Aldi Kita Yang masih Sudah-sudah Inilah Inilah Rezaldi Masih mencoba Babak Semifinal Kita Lihat Angkat Sudah-sudah Tari Satu Tandukan Lagi-lagi Berbahaya Cukup Membahayakan Nampaknya Kembali Lini Pertahanan Dari Harpas FC Cukup Menarik Ketunya Mitra Raga Sejauh Ini Permainan Yang dilakukan Oleh Dua Kubu Kesebelasan Belum Ada Perubahan Dimana Skor Papan Sementara Masih Terlihat Kosong-kosong Melihat Jero-jero Masih Cukup Kesulitan Sepertinya Harpas Ibrahim Henry Dan juga Eka Encek Angga Wahid Angga Wahid Napaknya Sudah-sudah Bisa Membongkar Lini Pertahanan Panya Fotografer Yang Dikawal Tentunya Yaitu Oleh Lini Pertahanan Bima Reksa Sugih Pangkali Yang Tentunya Terlihat Cukup Menarik Ketunya Mutra Raga Di Sektor Ini Pertahanan Bersama Panya Fotografer Kita Lihat Kembali Tentunya Satu Sepat Pajok Bagi Keseberatan Harpas FC Sudah Bersiap Siap Di Sana Ibrahim Henry Eka Encek Dan Juga Ada Raga Wahid Kita Lihat Bahkan Idang Mencoba Kita Lihat Masih Dipotong Tadi Dengan Satu Tandukan Masih Bisa Terbaca Satu Sepat Pajok Dari Ramadhan Saputra Ada Rizal Ini Berebut Bola Dengan Teno Sanchez Ketengah Tadi Candrawinata Untuk Melebar Cukup Berbahaya Sudah-sudah Kita Lihat Kali Ini Satu Pergerakan Panya Fotografer Terlalu Melebar Lagi-lagi Tadi Syuting Dari Lari Kopak Penalti Yang Mencoba Dilepaskan Oleh Gunawan Inilah Tentunya Gunawan Dan Juga Tampulnya Rizky Gelbo Bersama Panya Fotografer Membawa Sebuah Reaksi Permainan Yang Cukup Menarik Tentunya Sore Hari Ini Mitra Oleraga Di Dabak Semifinal Yang Disaksikan Oleh Puluhan Ribu Pasang Mata Para Penonton Dimana Tadi Seorang Pemain Sugih Pangkali Dengan Nomor Punggung 24 Gelandang Yang Tentunya Diturunkan Bersama Panya Fotografer Anggun Cukup Jauh Satu Tangkapan Yang Sangat Akurat Tentunya Tadi Diperlihatkan Oleh Imam Aldi Lagi-lagi Inilah Tentunya Pemain Yang Pernah Bersama Perserang Tentunya Mitra Raga Menjaga Gawang Yang Kali Ini Memperkuatin Kesebelasan Harpas FC Kita Lihat Kembali Kelapangan Pertandingan Ada Gunawan Disana Masih Mencoba Kali Ini Satu Umpan Terobesan Tadi Arahkan Maul Nampaknya Yang Di Tujuh Mitra Raga Masih Gagal Hanya Hasilkan Sebuah Sepak Bojok Babak Yang Pertama Yang Masih Belum Ada Perubahan Terlihat Oleh Pramenia Sepak Bola Sore Hari Ini Perebutan Satu Tiket Ke Babak Grand Final Yang Sudah Dapat Dipastikan Tuan Rumah Persibab Baguang Nampaknya Sebuah Torehan Yang Cukup Luar Biasa Di Kompetisi Awal Tahun 2024 Buang Saja Tadi Ramadhan Saputra Dengan Satu Tanbukannya Masih Bisa Membuang Arah Bola Mitra Leraga Terlihat Tadi Inilah Tentunya Tampilnya Pemain Legenda Yang Selalu Hidup Di Kompetisi Kompetisi Indonesia Ramadhan Saputra Kembali Tampil Bersama Harpas FC Kita Lihat Kembali Mitra Leraga Angkat Kaling Satu Sepak Poyok Berbahaya Masih Gagal Tadi Disambut Oleh Peri Maul Hampir Tentunya Iya Kami Ucapkan Selamat Sore Selamat Menatap Laga Pertandingan Kepada Tentunya Bapak Cecep Selaku Juga Seniman Sepak Bola Pengamat Sepak Bola Yang Sorer Ini Juga Tampil Untuk Memberikan Support Di Luar Lepangan Pertandingan Kita Lihat Kembali Masih Kita Lihat Tentunya Mitra Sepak Bola Kebelakang Ramadhan Saputra Masih Ramadhan Saputra Kebelakang Ada Ikhlas Kembali Ibrahim Henry Terburu-buru Tadi Henry Dimana Sebuah Passing Satu Dua Dengan Ibrahim Cukup Cantik Nampaknya Diterlihatkan Sore Hari Ini Mitra Raga Masih Kembali Nampaknya Dalam Arahan Yaitu Bung Deri Dimana Bung Deri Merupakan Agen Bersama Harpas Ece Sore Hari Ini Kita Lihat Mitra Raga Sementara Pemain-Pemain Cadangan Pun Dan Juga Bapak Lili Menyaksikan Jalan Pertandingan Kita Lihat Kembali Mitra Raga Masih Mencoba Kali Ini Pada Pemain Tanya Fotografer Luar Biasa Tadi Satu Pendapatan Bola Dari Seorang Andi Odang Inilah Pemain Yang Sering Tampil Di Layar Televisi Andi Odang Mitra Raga Kita Lihat Angkat Kikas Potong Kebali Disana Kapten Kesegasan Tanya Fotografer Ada Henry Cukup Rata Empat Centerback Yang Mengawal Lenggu Tertahanan Tanya Fotografer Kita Lihat Kembali Satu Serangan Balik Mencoba Dilakukan Tanya Fotografer Gunawan Kebelakang Tadi Masih Mencoba Satu Aksikal Kembali Ketengah Ada Perimau Dan Ketengah Kembali Tadi Kapteng Kesebasan Sandrawinata Beno Sanchez Kawal Cukup Ketat Cukup Ketat Dapatnya Satu Pengawalan Yang Dilakukan Lini Pertahanan Ada Idang Pikron Dan Juga Ada Merkurius Di Lini Pertahanan Sangat Sangat Menarik Betulnya Mitra Orraga Ya Sepertinya Masih Belum Terlihat Bagaimana Aksi Dari Seorang Angga Wahid Yang Ditampilkan Bersama Harpas Epjet Serai Hari Ini Ini Pemain Yang Ditampilkan Di bawah Semifinal Untuk Menambah Tajamnya Serangan Para Pemain Harpas Ibrahim Kebelakang Sangat Cantik Kembali Dapatnya Bermain Satu Masih Ibrahim Kebelakang Kembali Eka Ncek Ada Ika Skadi Sayang Sangat Tenang Kembali Mitra Warraga Sore Hari Ini Para Pemain Dari Harpas FC Masih Kuasa Ibala Idang Tadi Maksud Dia Arakan Henry Gagal Tadi Kaki Anggun Melebar Banyak Fotografer Masih Disana Kita Lihat Sebuah Terobosan Peri Maul Melewati Tadi Handangan Masih Peri Maul Masih Mengutak Ngotik Bola Dari Sisi Sebelah Kiri Luar Biasa Markurius Tadi Memotong Arama Ramadhan Saputra Masih Menggiring Bola Angkat Tadi Kita Saksikan Terlalu Derasa Yang Ramadhan Saputra Itulah Sebuah Upan Yang Sangat Tajam Ya Bapak Masit Ada Pergantian Pemain Dari Panya Dimana Beno Sances Ditarik Keluar Masuk Ali Alfiana Nomor Ponggung Sebelah Tak Lihat Tentunya Mitra Raga Lampaknya Pergantian Pemain Di babak Pertengahan Babak Yang Pertama Partai Kedua Perambutan Satu tiket Ke babak Grand Pinal Esok Sore Yang Memang Sudah Dinantukan Tuan Rumah Bersudah Baguang Dengan Pemain Pemain Pina Lokalnya Mampu Melenjut Ke babak Grand Pinal Di bawah Asuhan Yaitu Coach Eddie Satu Tandukan Tadi Dari Idang Ibrahim Nampaknya Sudah Siap Sudah Siap Tadi Sebuah Santapan Empuk Di depan Gawang Nampaknya Harus Gagal Tadi Dilakukan Oleh Ibrahim Bagaimana Tadi Idang Sangat Akurat Mengirimkan Umpan Dengan Satu Tandukan Terlihat Di Sana Dengan Mitra Raga Ya Inilah Tidang Mercurius Dengan Nomor 16 Dari Hertas FC Masih Ada Mercurius Nampaknya Kali ini Cumput Arah Belah Inilah Mercurius Sudah Sudah Terlalu Kedalam Nampaknya Tadi Satu Umpan Dari Mercurius Rambut Saja Oleh Penawang Yang Gunawan Gunawan Kali ini Masih Gunawan Kita Lihat Sudah Sudah Angkatan Gunawan Melebar Maksudnya Chandralinata Potong Saja Mercurius Ibrahim Masih Oh Luar Biasa Dua Tidak Pemain Dari Penawang Kebelakang Ya Cukup Menarik Penampilan Dari Seorang Ibrahim Henry Ada Anggun Tadi Memotong Arah Bolan Rijaldi Henry Kembali Masih Henry Membitar Ramadan Kita Lihat Cera-cera Rijaldi Memberikan Sebuah Tangan Ahol Langgaran Chandralinata Lagi-lagi Harus Berseteru Dengan Ibrahim Namun Pemain ini Tentunya Selalu Senyum Bagaimana Keramahan Yang dimiliki Oleh Ibrahim Luar biasa Tentunya Dapatkan pertandingan Sedara-sedara Sebuah Sebuah Sesok Contoh Tidak Jauh Berbeda Tentunya Dengan Ramadhan Saputra Yang Mampu Tentunya Meredam Situasi Pertandingan Berlapangan Terjadi Tentunya Mitra Orangga Kita Lihat Kembali Tendangan Bebas Atau Tendangan Direktri Kik Satu Dua Tiga Empat Lima Laman Kemain Lakukan Panggar Betis Rapat-rapat Disana Tidak Bersiap-siap Kembali Disana Ada Rangga Wahid Dan Juga Rahim Kita Lihat Tentunya Mitra Raga Setelah Rahim Tendilakukan Masih Membentur Sepak Pajok Kembali Didapatkan Oleh Harpas FC Ramadhan Saputra Yang Tentunya Mitra Raga Ramadhan Saputra Yang Pernah Bersama Persita Dan Juga Singgah Di Persela Lamongan Pemain Yang Selalu Menghidupkan Tentunya Liga-Liga Indonesia Satu Tandukan Tadi Sangat Sangat Rangga Wahid Napaknya Masih Membentur Tadi Sangat Sangat Gimana Tadi Satu Tandukan Dari Seorang Rangga Wahid Pemain Yang Ditampilkan Di Babak-babak Semifinal Napaknya Juga Bang Aset Masih Menatap Tentunya Satu Pasukan Dari Harpas FC Masih Belum Ada Perubahan Betul Raga Sepak Masih Kita Lihat Angkat Sudah Tadi Ada Ibang Masih Kita Lihat Langgaran Terlebih Dahulu Terlebih tadi mencoba arahkan para pemain dari banyak fotografer ada idang cukup tenang inilah pemain persela lamongan Liga 2 saudara-saudara Liga 2 persela lamongan yang ditampilkan tentunya sore hari ini bersama Harpas FC kembali masih dalam tatapan para mania sepak bola masih ancang-ancang nampaknya banyak fotografer yang masih bisa menahan imbang Harpas FC kosong-kosong ini merupakan sebuah pertandingan yang terlihat kembali saudara-saudara Ika sekali ini namun masa disana ada Rahim berambil bola tadi dengan Peri Maul Chandrawinata pressure yang cukup ketat tadi dari Ibrah Rahim jatuhkan Chandrawinata ya permainan lebaknya Mitawar Raga cukup seimbang di lapangan pertandingan dimana Harpas FC sore hari ini harus mendapatkan perlawanan cukup tangguh dari banyak fotografer dengan menurunkan pemain-pemain yang kembali dirumputkan sore hari ini di lapangan Bat-Came Persibabaguang kita lihat kembali tentunya Mitra Raga satu pendanaan Derek Prikik mencoba akan dilakukan banyak fotografer sementara dua pemain lakukan pagar metin satu tandukan lagi-lagi tadi potongan yang cukup baik inilah tentunya Rohim yang ditampilkan di babak pertama sore hari ini masih kita lihat tentunya Mitra Raga kokohnya Lini Pertahanan Idang, Pikran, dan juga Markurius iya sayang sekali nampaknya sore hari ini Bos Ucup tidak menyaksikan jalannya pertandingan antara Persibabaguang tadi di babak pertama oh nampaknya ada kita lihat saudara-saudara apa aja Bos Ucup sudah meluncur kami aturkan selamat sore Bos Ucup kita lihat kembali saudara-saudara ke lapangan pertandingan duel-duel perebutan bola ada Henry di sana oh dibuang saja tadi bola cukup taktis kapten kesebelasan nomor punggung 8 yaitu Hasnul Ripan inilah tentunya sosok seorang Hasnul Ripan yang tampil bersama banyak fotografer pemain yang tentunya dirumputkan bersama tentunya sentuhan Bos Maulana Rizky fotografer FC kita lihat kembali ke lapangan pertandingan banyak fotografer FC satu sepak pojok kali ini Harpas ada Ramadan Saputra di sana masih mencoba melihat rekan yang beri bebas angkatan di Ramadan Saputra Rian Toldo cukup baik bagaimana seorang Rian Toldo berbahaya nampaknya sudah-sudah ya set terlihat kali ini cukup jelas memang tadi dalam tayangan red light satu pemain Perry Maul sudah berada di posisi offset Tidak angkatan didang Ekan Cek satu tandukan tadi dari Ekan Cek maksudnya mengarah pada Ibrahim terlihat juga nampaknya Rangga Wahid berpindah posisi kali ini berada di sektor sebelah kiri perpanganan dari panjang fotografer masih dapatkan satu tekanan tentunya mikro remaja kita lihat Ibrahim Ibrahim luar biasa tadi Ibrahim saudara-saudara hampir bisa mengetarkan apakah satu tundulan yang memang harus dilakukan tadi oleh seorang Rangga Wahid masih gagal untuk bisa mencumpuk bola yang memang terlalu deras tadi apakah sebuah syuting tadi dilepaskan bukan sebuah umpan dari seorang Ibrahim untuk mengancam gawang Riantal kita lihat kembali Riantal pakan kali ini masih menimbang menimbang si kulit bundar napaknya Riantal kita lihat petunan mitor ada kelakangan pertandingan iya napaknya selesai sudah ketika babak yang pertama kosong-kosong atau ceroh-ceroh yang tentunya masih membuat cukup penasaran seorang hari ini para mania sepak bola mitra-mitra waraga seniman-seniman sepak bola yang tampil seorang hari ini dan juga langsung diliput oleh Bayah TV yang luar biasa tentunya seorang hari ini juga tampil di lapangan lebak kami persi babak Goang Bayah TV kami aturkan juga terima kasih telah kembali nampaknya membidik lagak pertandingan di babak semifinal sore hari ini tampilnya pemain-pemain bayaran pemain-pemain parkan warga di lapangan lebak kami sore hari ini ya mitra sepak bola ketika kita tunggu penampilan di babak kebua setelah pesan-pesan berikut ini terima kasih